Hai, selamat pagi. Di Kamis Manis kali ini, narasi pagi kembali hadir dengan berita terkini bersama aku Deborah Mulya. Pertama, ada penundaan kenaikan harga ke Candi Borobudur, ricu di deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024, dan rencana uji coba tarif integrasi antarmoda di Jakarta. Sementara, dari mancanegara ada warga di Thailand yang diperbolehkan tanam ganja dan aktor Matthew McConaughey yang ke gadung putih. Yuk kita simak informasi selengkapnya. Setelah jadi sorotan publik, rencana tarif naik ke Candi Borobudur jadi Rp750.000 akhirnya ditunda. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, beserta Menko Marves, Luhut Bin Sarpanjaitan sepakat untuk menunda dahulu perubahan harga tiket untuk naik Candi Borobudur menjadi Rp750.000. Kesepakatan ini dicapai usai keduanya bertemu di Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, Semarang, 7 Juni 2022 kemarin. Sebelumnya, info kenaikan harga tiket ke Candi Borobudur disampaikan Luhut 4 Juni 2022 lalu lewat akun Instagramnya. Luhut bilang harga tiket untuk wisatawan mancanegara menjadi Rp100, Turis domestik sebesar Rp750.000 dan khusus pelajar biayanya Rp5.000. Kuota turis harian yang bisa naik ke Candi pun dibatasi menjadi 1.200 orang per hari. Rencana tersebut menjadi ramai. Ada yang setuju dengan alasannya karena bertujuan untuk menjaga kelestarian Borobudur. Namun, ada pula yang tidak sepakat dengan alasan kenaikan harga justru berpotensi menggerus kegiatan ekonomi warga di kawasan Borobudur karena sepinya pengunjung. Meskipun sebenarnya warga tetap bisa mengakses kawasan wisata Borobudur dengan tarif Rp50.000 tanpa naik ke area Candi. Salah satu bikus sampai memberi usulan regulasi kepada pemerintah untuk naik ke Borobudur. Biku Sri Panyavaro Mahatera menyebut naiknya harga jadi Rp750.000 bisa membuat umat Buddha yang miskin secara ekonomi tidak bisa naik ke Candi seumur hidupnya. Sebab kriteria utama yang ditetapkan pemerintah adalah warga harus membayar uang yang tak sedikit. Sri Panyavaro setuju atas pembatasan akses ke area Candi dengan kuota 1.200 orang per hari demi penyelamatan Candi. Namun ia merasa tak perlu sampai menetapkan tarif mahal bagi pengunjung. Sri Panyavaro menyarankan agar pendaftaran dilakukan secara online saja. Lalu bisa dibatasi juga orang yang naik ke Candi perharinya. Bila kuota harian sudah habis pengunjung bisa daftar untuk naik ke Candi pada hari lainnya. Kita tunggu aja implementasinya ya. Semoga penundaan ini jadi ruang untuk merumuskan kembali kebijakannya sekaligus mendengar masukan dari berbagai pihak. Yang pasti kita harus terus jaga borobudur dan jangan sampai bikin rusak ya. Pilpres makin dekat makin banyak juga rumor-rumor yang bakal nyapres nih. Komunikasi politik dan dukung mendukung capres pun makin terang-terangan. Salah satunya dukungan ke Anies Baswedan yang sempat diwarnai kericuhan. Akan mengatakan Pak Anies akan ditutupu kali ini. Tidak, tidak, tidak. Ini bukan penderita Atei. Kalau mau tepas. Anung Matislam. Ya. Kita pengen acara ini berjalan anjar. Berjalan anjar. Tantang penderitaan Pak Anies. Kita minta jauh untuk berjalanan Pak Anies. Kita gak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum bersertanya. Antum Pak Anies. Antum Pak Anies. Antum Pak Anies. Sang Presiden kami menggelar deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ada ratusan masa yang berkumpul dalam acara ini. Namun sempat terjadi kericuhan. Soalnya ada bendera Lafaz Tauhid yang mirip bendera organisasi terlarang Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI terpasang di samping bendera merah putih. Seorang peserta pun maju ke tengah ruangan, protes dan meminta bendera itu dicabut. Pria lainnya pun membela pemasangan bendera itu. Dan bilang jangan mendiskreditkan bendera Tauhid dengan bendera HTI. Alhasil dua bendera yang mirip HTI itu dicopot. Salah satu deklarator pun bilang keributan ini adalah bentuk kecintaan satu sama lain. Namun usaya cara, kepolisian langsung menyelidiki bendera mirip HTI itu. Aduk klaim dukung-mendukung capres juga sempat terjadi lewat aksi masa. Ada kelompok yang menyebut dirinya FPI Reborn. Mereka turun ke jalan mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Namun Front Persaudaraan Islam atau FPI menegaskan bahwa aksi dukungan itu hanya mencatut nama FPI dan palsu. Akhirnya Hairul Ana meminta maaf dan bilang kalau ia dan Masa dibayar 150 ribu rupiah untuk beraksi di Monas. Malam saya ditelepon oleh Bapak Edi jam 9.00 disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak kepada jama dan senti mengajak ke Monas. Selesai sampai ke lokasi, maka saya merasa kaget di lokasi. Kekagetan saya sampai ke lokasi tersebut. Di mobil komando ada yang membagi-bagikan bendera FPI. Sementara saya tidak melihat pengurus toko besar FPI saya merasa tertipu dan dipohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Siapapun yang maunya pres silahkan deh. Yang pasti harus amanah dan benar-benar bangun bangsa ya. Akhir Juni ini uju coba tarif integrasi antarmoda di Ibu Kota Jakarta rencananya akan dimulai. Kira-kira berapa aja ya tarifnya? Komisi BDPRD DKI Jakarta menyetujui usulan integrasi tarif tiga moda transportasi yakni MRT, LRT, dan Transjakarta. Usulan tarif maksimum yang disepakati adalah 10.000 rupiah. Kemudian masa percobaannya adalah 6 bulan sejak ditetapkan dan akan dievaluasi setiap 6 bulan selama setahun. Komisi B meyakini integrasi tarif ini bisa mendorong masyarakat untuk beralih dari transportasi umum ke transportasi masal. Komisi B juga merekomendasikan untuk memberi fasilitas gratis tiket terintegrasi. Benefit ini untuk 15 kelompok masyarakat. Beberapa kelompok tersebut antara lain PNS DKI, Pensiunan PNS, Anggota TNI Polri, Penyandang Disabilitas, Langsia, hingga Penjaga Rumah Ibadah. Uji coba tarif ini pun direncanakan akan dieksekusi akhir Juni nanti. Namun, integrasi tarif baru akan diterapkan di 3 transportasi umum di bawah pengelolaan Pemprov DKI, yakni Transjakarta, MRT, dan LRT. Sementara, untuk KRL belum bisa diterapkan, sebab sejak awal Pemprov DKI ingin mengintegrasikan tarif KRL ke dalam program Jaklingko. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo bilang, uji coba integrasi tarif ini dilakukan di seluruh stasiun MRT dan LRT yang terhubung dengan halte Transjakarta. Wah, semoga aja dengan adanya kebijakan ini, macet Jakarta bisa berkurang ya. Yang masih pakai kendaraan pribadi, beralih juga yuk. Pemerintah Thailand akhirnya mengizinkan warganya untuk nanam ganja. Kok bisa ya? Mulai hari ini, rakyat Thailand diizinkan menanam ganja, tetapi hanya untuk keperluan medis dan industri. Ganja pun sudah dikeluarkan dari daftar narkotika kategori 5. Kebijakan ini membuat Thailand menjadi negara asya pertama yang memiliki aturan tentang budidaya ganja di rumah. Namun, bagi mereka yang mau nanam ganja di rumah harus mendaftarkan diri dan niatnya terlebih dahulu. Ini agar pemerintah bisa mengetahui siapa saja penanam ganja dan mengontrol agar kepemilikan ganja tak disalah gunakan. Ganja pun bisa digunakan untuk beberapa keperluan lainnya seperti kuliner. Namun, gak semua bagian dari tanaman ganja boleh dipakai. Pemerintah hanya mengizinkan warga untuk memakai biji hemp, kulit batang, ranting, serat, akar, dan daun untuk produk makanan. Nah, walaupun dilegalkan, ganja tetap gak boleh dipakai untuk tujuan komersial tanpa izin atau rekreasi. Buat yang ketahuan, bisa terancang penjara kurang dari 3 bulan atau didenda 10,5 juta rupiah atau gabungan dari kedua hukuman. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Thailand, Anutin Chan Virakul, sudah mendukung legalisasi beberapa jenis narkotika sejak lama. Pada 24 Januari 2022, ia menyetujui ganja untuk dikeluarkan dari daftar obat-obatan yang dikendalikan pemerintah. Bahkan, kini pemerintah Thailand akan bagi-bagi 1 juta tanaman ganja dengan tingkat tetrahidrokanabinol atau THC di bawah 0,2 persen. THC adalah senyawa dalam ganja yang bisa bikin orang mabuk. Menurutnya, dengan membagikan dan menanam sejuta ganja, pemerintah Thailand bisa dapat untung hingga 10 miliar baht atau 4,2 triliun rupiah per tahun. Lalu, gimana nasib para napi yang dihukum gara-gara jual beli dan konsumsi ganja? Menurut Departemen Pemasyarakatan Thailand, 4.000 napi yang dihukum bakal dibebaskan. Soalnya, aturan yang menghukum ribuan orang itu bakal nggak berlaku per 9 Juni 2022. Walaupun ganja udah dibolehin, jangan sampai malah disalahgunakan ya. Nah, kalau menurutmu, ganja bakal bisa dilegalin gak kian di Indonesia? Aktor Matthew McConaughey hadir di Gedung Putih dan menuntut pengesahan Undang-Undang Pengendalian Senjata. Soalnya, belakangan banyak terjadi penembakan di Amerika Serikat. These are the same green converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her after the shooting. How about that? These bodies were very different. They needed much more than makeup to be presentable. They needed extensive restoration. Kenapa? Due to the exceptionally large exit wounds of an AR-15 rifle. Sepatu sneakers converse berwarna hijau milik korban penembakan di Uvalde, Texas. Di bawah aktor Hollywood Matthew McConaughey saat bertemu dengan Presiden AS Joe Biden 7 Juni 2022 kemarin untuk membahas pengendalian senjata api. Setelahnya, ia muncul dan berpidato saat konferensi pers di Gedung Putih. Selama berpidato, ia tampak berapi-api sambil bercerita tentang kisah para anak-anak yang ditembak dalam insiden belakangan di AS. Beberapa saat, Matthew juga tampak emosional. Tak lupa, ia juga menunjukkan foto korban yang meninggal dan menceritakan cita-cita para anak. Karena emosi, McConaughey sampai memukul mimbar pidato. Diketahui, usai tragedi penembakan di SD Rob Uvalde akhir Mei lalu, ia bersama istrinya menghabiskan waktu sepekan untuk menemani keluarga korban yang berduka. Soalnya, McConaughey merupakan warga lokal Uvalde yang tumbuh besar di sana. Selama pidato, McConaughey juga menuntut pengesahan Undang-Undang Pengendalian Senjata. Kita perlu mengembangkan waktu minimum untuk membeli penembakan AR-15 hingga 21. Kita perlu menunggu periode untuk penembakan itu. Kita perlu mencari kebenaran warga roh dan konsekuensi untuk mereka yang menggabungkannya. Berbagai kasus penembakan massal terjadi di AS belakangan ini. Awal 2022 saja sudah terjadi 246 kasus. Terkini di SD Rob Uvalde, 19 anak tewas dan 2 orang dewasa meninggal karena penembakan 24 Mei 2022 kemarin. Ini adalah kasus paling mematikan. Sejak penembakan di SMA Mariory pada 2018 lalu yang menewaskan 17 orang dan penembakan di SD Sandy Hook yang menewaskan 20 anak dan 6 orang lainnya pada 2012. Atas rentetan kasus penembakan, pekan lalu Joe Biden sampai meminta Kongres untuk melarang senjata serbu. Ia mendesak untuk menaikkan usia pembelian senjata dari 2018 menjadi 21 tahun. Biden juga meminta adanya perluasan pemeriksaan latar belakang pembeli senjata serta mengesahkan Undang-Undang Pengendalian Senjata. Haduh, semoga kasus kayak kemarin gak terjadi lagi deh. Gak boleh ada pembenaran untuk penembakan warga sipil dan celah untuk melakukan tindakan kriminal. Itu tadi 5 sarapan informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!